Halo semuanya, ketemu lagi di hari Rabu Hari ini adalah pertengahan weekday Biasanya masa transisi dari satu pekerjaan Yang kemudian untuk dievaluasi ke pekerjaan berikutnya Biasanya tengah-tengah weekday ini ya teman-teman Hari Rabu gitu lah ya Atau kamis gitu, biasanya kita akan mencoba untuk melihat apa sih yang sudah dikerjakan Dan apa yang akan nanti dikerjakan Jadi antara weekday dan weekend itu biasanya ada macam masa transisi di tengah-tengah hari-hari kerja Yang mana itu biasa disebut sebagai middle day Atau hari di tengah weekday Oke teman-teman Mungkin saya ingin sedikit sharing untuk kalian ya Karena kebetulan Saya ingin sharing mengenai sebuah kisah Di mana ada istilahnya dua teman yang berdebat Mereka berargumen mengenai manakah opini yang paling benar diantara mereka berdua Mereka berbicara tentang banyak hal ya Misalnya tentang selera motor gitu ya Sama-sama suka otomotif Atau mungkin sama-sama suka buku gitu ya Atau sama-sama suka politik Nah mana dua-duanya ini berdiskusi Ngaruh ngidul, gak karuan ya Kau sana kemari gitu ya Tanpa ada beban Maksudnya santai ya Obrolan warung kopi Nah tetapi di akhir diskusi Biasanya dua orang ini itu Ada muncul semacam Semacam pemaksaan kehendak Pemaksaan opini agar opininya ini diterima nih sama orang lain gitu ya Jadi opini dari si komunikator harus diterima Mentah-mentah oleh si komunikan gitu ya Istilahnya kalau contohnya komunikasi gitu Nah sekarang begini Kenapa orang yang berdebat gitu ya Terkadang dia cenderung harus memaksakan Harus menurung gitu ya Agar orang lain itu menerima opini Agar orang lain itu menerima argumen dari dia gitu ya Nah ini teman-teman saya kira perlu Kita sikapi bersama Kita kaji juga bahwa apa Bahwa sebetulnya Yang terjadi disini Tidak betul-betul sebuah diskusi Tidak betul-betul sebuah Kegiatan argumentatif Yang nantinya akan menerimakan semacam kesimpulan Yang bisa diambil manfaatnya Ini belum cukup Biasanya mereka berdebat seperti itu Bisa jadi debat kusir Bisa jadi mereka ini hanya Menonjolkan dominasi mereka masing-masing Gitu ya Atau muncul semacam Egocentris gitu ya Nah ini yang saya kira perlu kita pahami Nah tetapi sebelum jauh Mendalami itu Saya kira perlu tahu bahwa dulu Bapak psikoanalisa Yaitu Simon Freud Itu sudah menetapkan Bahwa di dalam jiwa Itu ada tiga hal Tiga hal Tiga hal ini apa Yang pertama adalah Ide atau Ide Identity Kemudian yang kedua adalah Super ego Kemudian yang ketiga adalah ego Jadi ada tiga hal ini ternyata tempat-tempat Jadi kalau misalkan ada orang berdebat Kita cukup lihat dulu Arahnya kemana Dia ini subjektif-objektif Transparan Atau mungkin Anda Semacam Huddle agenda Nah itu ya Sebagai mantan mahasiswa Yang dulu mungkin suka berdebat Saya ini Suka beropini Diskusi Berargumen Baik itu terhadap dosen Maupun ke teman sekelas Atau kakak kelas Atau adik kelas Atau siapapun gitu ya Atau Pada ruang tawan ya Waktu itu Sering ada event-event Yang melibatkan jurnalis Jadi kita sering diskusi Bahkan di beberapa sesi Sampai saya buka Meja gitu ya Istilahnya Kita mengundang banyak sekali Para Apa namanya Orang-orang yang dianggap penting Di dunia kemahasiswa Negara itu ya Untuk mencetuskan Suatu resolusi baru Terhadap isu-isu yang muncul Yaitu sekitar tahun Ya 2007-an ya mungkin ya 2008 mungkin ya Itu Tahun-tahun itu Jadi ketika masih menjadi mahasiswa S1 lah ya Kalau S2 itu sudah Keimplementasi dari teori Dan praktek Dan kita Verifikasi di kelas Yaitu S2 Ketika saya kuliah S2 Waktu itu Nah Sehingga apa Bertemu dengan berbagai Pihak yang berargumen Dengan cara pandang yang berbeda-beda Itu Semakin membuka matang saya Gitu ya Secara pribadi Gitu ya Untuk Melihat bahwa hal ini itu lebih luas Ada sesamping yang lebih luas Nah dari kacamata itulah Yang saya pakai kemudian Bahwa di awal kita harus mendengarkan Lawan bicara Dipahami dulu Halannya kemana Baru kemudian kita kasih Encounter Istilahnya kita kasih Feedback atau response Gitu ya Kalau ada feedback lagi Maka kita saling-saling feedback Dan ini yang Kemudian kita keren sebagai Debat atau Semacam diskusi Atau dialog Wawancara Gitu ya Nah Kembali ke teori psikoanalisi Semakin mencoba untuk Ngelinkan Terhadap kondisi-kondisi Aktual Di dunia Intelektual Hari-hari ini Begitu ya Jadi yang pertama tadi ada Identity Identity Nah ini apa Identity itu Adalah hal-hal yang Biasanya itu frontal Dia berada di depan Dia ingin dilihat Dia ingin tampil menonjol Dia ingin Bahwa pemikirannya ini adalah Pemikiran yang Apa istilahnya Mutlak Gitu ya Gak boleh Kamu pasti kalah Kamu mutlak Itu Ada yang terjatuh Ide ID Saya menyebutnya ID saja ya Nah Kemudian yang kedua adalah Jadi semacam dominasi Atau semacam Keinginan Untuk rebel Terhadap Kemapangan Kemapangan Kondisi Ya kemudian Menguncah Dan menurunkan Ide-ide pemikiran-pemikiran Yang frontal Itu ID Nah kemudian yang kedua Ada super ego Semacam filter Jadi super ego ini Misalkan Norma-norma Yang dipercaya Kemudian nilai-nilai hidup Yang dipercaya Kearifan lokal Gitu ya Aspek teologis Gitu ya Spiritualisme Nah itu maksud disitu Super ego Jadi lebih ke bawah lagi Semacam kayak Alam bawah sadar Yang dia sering Menjadikan referensi Tapi dia gak sadar Mengambil itu sebagai referensi itu Itu adalah super ego Yang frontal-frontal tadi Itu yang muncul duluan Biasanya Nah Kemudian yang ketiga Ini adalah ego Ego ini berada di tengah Jadi antara Antara Front Frontal tadi Kemudian Filter ini Nah dia ini di tengah Ego ini Menarik sekali Karena dia akan menimbang-nimbang Jadi yang memutuskan Untuk melambil sikap Seperti apa Itu ego Gitu ya Ego Untuk menunjukkan Kepribadian dia Makanya orang yang Selalu menunjukkan diri Semacam keaku-anku Gitu ya Ke orang-orang Atau Memikirkan banyak hal Berdasarkan Pemikiran dia Terima kasih diri Gitu ya Tanpa Mendengar atau melihat Pemikiran orang lain Maka disitu sebagai Orang yang egois Egoistis Selfish Selfish Itu kan lebih ke dirinya Jadi apa-apa itu Diukur Dari Kondisi dirinya Dulu Tapi dia sudah melalui Ini tadi Apa namanya ID Dan super ego Keluarnya yang menimbang-nimbang Itu adalah Ego Gitu ya Teman-teman ya Jadi saya kira ini Sudah jelas Bahwa Orang sikapanalisa Sudah Memberikan Baseline Sudah memberikan Petunjuk Bahwa sebetulnya Secara Teori Itu Kita itu memiliki Tiga aspek Tiga hal Di dalam jiwa Di dalam diri kita Nah sekarang Kemudian Kalau kita kaitkan Dengan kondisi saat ini Dimana banyak sekali orang Kalau kita lihat Di profisi Di Youtube Di sosmed-sosmed Di video Banyak orang yang bicara Itu satu arah Seperti ini Ini satu arah Yang one way Makanya saya sangat Mengharapkan Komen-komen Anda Masukkan Anda terkait Dengan opini Atau topik Yang sedang kita Bahas Di setiap Video-video Yang saya Rapun Saya sangat Senang sekali Yang saya akan Coba untuk Memberikan feedback Yang positif Yang Membangun Sehingga Diskusi kita Itu dua arah Video komunikasi ini Bisa Konstruktif Begitu Pemikiran Kira-kira Oke teman-teman Nah itu Nah kalau kita Melihat hari-hari ini Bahwa sekarang ini Pembicara Atau speaker Atau motivator Atau apapun itu Atau politisi Yang kemudian Mendominasi Ruang Agar semua terarah Pada pemikiran Dia Bahwa dia Mutra Pemikiran Pasti benar You Itu pasti salah My Ideas Is the best Ada yang Seperti itu Nah itu adalah Kegagalan Ego Menimbang-nimbang Mana yang Harus Dipilih Untuk Dipublikasikan Itu Secara psikologis Seperti itu Nah Kemudian Mungkin ada juga Pembicara yang Cari aman Saja Wah ini Kondisi seperti ini Kalau seperti ini Impactnya begini Maka kita harusnya begini Untuk menikapi Mencari jalan Ini mungkin Dia sudah melalui Pertimbangan Yang tidak Diasadari Ini Proses Egotastik Pemikirannya Berbasis Pada Pertimbangan-pertimbangan Dua aspek Ini tadi ID Dan Super ego Ego menurunkan Pemikiran Bahwa You Ambil jalan Jalan Moderat Saja Yang Moderat Saja Jalan Yang Sultana Kira-kira Itu Teman-teman Saya kira Untuk memperkuat Ego Agar dia Bisa Menimbang-nimbang Maka Apa yang harus Dilakukan Carilah Referensi Semakin Banyak Referensi Biar Seseorang Akan Semakin Hati-hati Berbicara Akan Semakin Bijaksana Akan Semakin Arif Akan Semakin Mampu Untuk Memilah-milah Mana yang Sangat Berguna Mana yang Bermanfaat Mana yang Enggak Mana yang Perlu Diomongkan Dan Mana yang Enggak Perlu Disampaikan Nah itu Jadi Referensi Sekali lagi Ini cukup Penting Kalau Kita Misalnya Melihat Satu Kes Dokter Resawa Timena Teman-teman Mungkin Perhadangan Dia Terlapas Rumah Filsafat Dan Juga Seorang Dosen Filsafat Yang Dua Beguruan Tinggi Di Jakarta Dokter Resawa Seperti Timena Ini PhD Dari Jerman Dari Munchen University Jerman Dan Saya Cukup Kerap Mengikuti Beberapa Podcast Dari Beliau Itu Pernah Menyatakan Bahwa Terkadang Kita Terkungkung Di Dalam Semacam Dukma Kita Terkungkung Di Dalam Semacam Pemikiran Bahwa Wah Ini Gak Boleh Wah Itu Gak Boleh Lelur Kita Sudah Ajar Gak Boleh Itu Pamali Ini Ajar Agama Gak Boleh Kita Harus Begitu Karena Kalau Enggak Nanti Dosa Dan Seterusnya Kemudian Ketika Kita Dihadapkan Pada Masalah Kadang Kita Langsung Mencari Referensi Dogmatis Nah Nah Tidak Masuk Di Dalam ID Tapi Dia Cenderung Masuk Di Dalam Super Ego Sehingga Kita Sedikit Sedikit Akan Super Ego Nah Dengan Referensi Yang Kuat Maka Ego Akan Memberikan Pemikiran Lain Oke Ini Ada Pemilihan Sikap Yang Seperti Ini Ini Ada Pendekatan Behaviorism Seperti Ini Gimana Nah Itu Berarti Kita Mulai Berdialog Sendiri Berkomunikasi Berfikir Sendiri Proses Berfikir Itu Ya Proses Berfikir Itulah Yang Dalam Bahasanya Jean Paul Sartre Itu Adalah Orang Yang Berfilsafat Orang Yang Sedang Bergeluh Dengan Filosofi Gitu Gitu Nah Resawati Menai Cukup Intens Diskusi Berkait Hal-hal Seperti Itu Jadi Hal-hal Yang Abu-abu Sifatnya Ya Karena Manusia Cenderung Hitam Putih Gitu Karena Yang Abu-abu Itu Tidak Tidak Sentuh Nah Kemudian Ada Salah Satu Info Juga Jadi Di Sebuah TikTok Saya Melihat Ada Pembicaraan Ada Seorang Speaker Di Seorang Akademisi Dia Mengenai Begini Bahwa Index Rating Sebuah Rating Dunia Itu Menyatakan Bahwa Indonesia Itu Sebagai Salah Satu Negara Yang Paling Hipokrit Sedih Sekali Negara Yang Paling Hipokrit Kenapa Karena Hipokrisinya Itu Diambil Dari Beberapa Contoh Satu Mereka Bila Paling Agamis Orang-orang Ini Merasa Paling Agamis Paling Relisius Tetapi Tingkat Korupsi Sangat Tinggi Kepedulian Sosial Rendah Kemudian Cyberbullying Main Kata-kata Yang Enggak Pantas Di internet Itu Sudah Biasa Di Indonesia Lalu Apa Hali-hali Yang Berbawa Agami Sangat Cepat Untuk D-respons Tapi Hali-hali Sifatnya Sosial Membantu Tetangga Membantu Memberikan Bantuan 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 Kemanusiaan Itu Masih Di bawah Yang ini Tadi Bahkan Di akhir Videonya Si orang Yang saya Tidak Perlu Sebut Nama Itu Dia bilang Bahwa Orang-orang Kita Lebih Banyak Ini Memprioritaskan Pada hal Yang Tidak Kelihatan Daripada Hal-hal Yang Kelihatan Bahkan Kalau kita Pernah Membaca Bukunya M.H.R. Rajiv Yang Jujudah Selil Sang Tiyani Bukul Lama Itu Saya Masih Inget Sekali Ketika Si Teolog Ini Bertanya Pada Mulitnya Kalau Kamu Disuruh Memilih Kamu Beringat Berangkat Ibadah Sudah Di Tengah Jalan Ada Orang Yang Kecelakaan Tiba-tiba Kamu Akan Melakukan Apa Apa Kamu Terus Menuju Ke Tempat Ibadah Untuk Beribadah Ataukah Ke Jalan Tadi Dan Membantu Orang Yang Kecelakaan Nah Jadi ada Kecenderungan Bahwa Kalau kita Kaitkan Dengan Pembicaraan Di Awal Tadi Bahwa Ada Ketidaksinkronan Antara Ego Antara Ketiga Tadi ID Ego Dan Super Ego Sehingga Apa Disitu Ada Dogma Yang Kita Sulit Menaruh Di Mana Dogma Itu Menjadi Mental Block Semacam Mental Block Yang Menentuk Logika Dan Intelektualitas Kita Dan Di Pitar Pitar Puno Manus Lama Menyatakan Bahwa Keberuntungan Itu Lentang Lentang Mendatangi Orang Yang Berpikir Mendatangi Orang Yang Menggunakan Logika Dan Akal Kenalan Di Bebagai Sumber Semacam Itu Nah Teman Teman Tanpa Mengurangi Rasa Lepas Saya Dari Para Pemuka Agama Para Intelektual Para Cendekiawan Teolog Dan Sepertinya Saya Membuat Video Ini Hanya Untuk Mencoba Berkontribusi Terhadap Bagaimana Sebaiknya Kita Menyikapi Suatu Problem Dari Kacamata Psikologis Menggunakan Tiga Hal Tadi Ada ID Jangan Lupa Super Ego Dan Ego Nah Hasil Akhirnya Biasanya Dari Ego Jangan 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 Memilih Frontal Nya Saja Atau ID Atau Terlalu Normatif Terlalu Apa Namanya Tadi Terlalu Super Ego Juga Atau Yang Sangat Normatif Tapi Kita Mencari Jalan Tenang Sebetulnya Problem Ini Isu Ini Solving Seperti Ini Cara Solusinya Seperti Ini Mencari Jalan Tenang Seperti Sehingga Semua Pihak Menerima Semua Pihak Bisa Memahami Dan Mengerti Dan Mendapatkan Manfaat Tuhan Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Tidak Terkoncep Biasa Improvisasi Main Musik Improvisasi Bekerja Improvisasi Dan Tentunya Dalam Berdiskusi Berdialog Seperti Ini Berbicara Seperti Ini Duta Budul Juga Berimprovisasi Tidak Terkonsep Sama Sekali Jadi Biasanya Tidak Terkonsep Atau Yang langsung Keluarin Tutur Katanya Lebih Jujur Itu Dari Beberapa Praori Menyatakan Begitu Oke Makanya Itu Jadi Saya Lebih Banyak Tidak 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 Sampai Ketemu Lagi Silahkan Dari Dokumen Saya Tunggu Di Bawah Kita Dialog Diskusi Kembali Sampai Ketemu situación Kan Sampai Ketemu Subtitel M tha Sug Bawah Ba 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 Ba